Intro Sahabat Islampedia dalam 100 tahun terakhir banyak sekali penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh umat manusia. Mulai dari teori astronomi, permesinan hingga teori relatifitas. Semuanya merubah peradaban dan cara hidup umat manusia secara global. Tapi sadarkah kita jika penemuan-penemuan ini tidak akan terjadi tanpa adanya ilmu matematika? Sebenarnya matematika sangat erat kaitannya dengan Al-Quran. Sebagai bukti, sebelum manusia menggunakan matematika sebagai dasar ilmu ukur, 600 tahun sebelumnya Al-Quran sudah menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan secara sistematis. Dalam surat Al-Komar ayat 49, Allah SWT berfirman, Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dapat kita lihat indahnya bintang, bulan, matahari, hingga semesta ini diciptakan oleh Allah SWT menurut ukuran dan perhitungan yang presisi. Segala perhitungan inilah yang kemudian dipelajari dalam ilmu matematika. Masya Allah, Maha Besar Allah, pemilik segala ilmu di alam semesta. Sahabat, pada zaman keemasan Islam bermunculan para ilmuwan muslim yang berhasil memberi sumbangan besar pada pemikiran teknologi sampai saat ini. Seorang tokoh ilmuwan Islam yang paling banyak berjasa dalam dunia matematika adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa Al-Hawarizmi. Atau yang lebih dikenal dengan Al-Hawarizmi. Dialah bapak matematika dunia sesungguhnya. Sahabat Islampedia pasti sudah mengenal angka numerik 1 hingga 0 yang sampai saat ini kita pergunakan dalam dasar perhitungan. Ya, ini adalah salah satu hasil penemuan Al-Hawarizmi yang populer. Awalnya, Al-Hawarizmi berpikir bagaimana caranya agar umat Islam dapat lebih mudah melakukan perhitungan. Karena pada zaman itu, angka-angka yang dikenal adalah angka India dan Romawi. Apalagi, di dalam syariat Islam terdapat perintah Allah SWT yang mewajibkan ketelitian dalam menghitung baik harta, hutang-piutang, zakat, hingga warisan. Dari angka numerik inilah, kemudian Al-Hawarizmi mengembangkan hingga penjumlahan, pengurangan, pembagian, hingga perkalian. Tanpa ditemukannya angka oleh Al-Hawarizmi, tentu kita tak akan bisa mengenal teknologi canggih saat ini. Di mana dalam penerapannya tak bisa lepas dari angka. Al-Hawarizmi dilahirkan di Bukhara sekitar tahun 780 Masehi. Pada permulaan karirnya lah, Al-Hawarizmi kerap mempergian ke Afganistan dan India. Di dua negara ini, beliau banyak belajar ilmu hitung dari para ilmuwan setempat. Sekembalinya ke Baghdad, dia memperkenalkan ilmu matematika dan astronomi Hindu. Indahnya desain bangunan dinding, lantai, dan langit-langit pada abad ke-12 mencerminkan pemakaian rumus matematika yang begitu canggih. Al-Hawarizmi banyak mengajarkan dunia desain dengan geometri untuk penghitungan bangun ruang dengan menggunakan istilah yang terkenal tangan dan skans. Sahabat, Anda pasti familiar dengan ilmu Al-Jabbar yang disebut sebagai urat nadinya ilmu matematika. Namun, tahukah Anda jika kata Al-Jabbar diambil dari nama Kitab Matematika, Al-Kitab Al-Muhtasar Fi Hisab Al-Jabbar wa Muqaballah. Karya Al-Khawarizmi. Dalam buku ini, beliau merumuskan dan menjelaskan secara detil tabel trigonometri. Selama ini, sejarah mungkin mencatat jika sains dan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan banyak menerapkan teori ilmu dari nama-nama penemu dunia barat. Padahal sebenarnya, para ilmuwan Islamlah yang terlebih dahulu melakukan penemuan hingga memberi inspirasi bagi para penemu dari dunia barat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Mujadallah 58 ayat 11. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis. Maka lapangkanlah, nisyaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Nisyaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.